Tutorial cara yang benar copy paste tabel PDF ke Excel dengan mudah. Bagaimana langkah-langkahnya? Simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip. Jangan copy paste tabel seperti ini. Meng-copy secara langsung dari PDF. Dan dipaste ke Excel. Hasilnya berantakan, hanya teks saja yang terkopi, dan tabelnya tidak. Di video ini, akan saya berikan dua cara yang benar, copy paste tabel dari PDF ke Excel. Cara pertama, di Excel, pilih menu data. Lalu pilih get data. Pilih from file. Pilih from PDF. Cari dan pilih file PDF yang diinginkan. Lalu import. Tunggu proses connectingnya sampai selesai. Jika sudah, pilih yang ada tulisan tabel. Lalu pilih transform data. Selanjutnya pilih close and loud di pojok kiri atas. Maka tabel dari PDF sudah berhasil terkopi secara benar ke Excel. Di sini kalian bisa mengganti bentuk tabelnya di menu tabel desain. Di sini sudah tersedia berbagai macam format tabel yang bisa kalian pilih. Cara yang kedua, buka Microsoft Word. Jika tampilannya sudah seperti ini, terbuka secara tidak full. Kalian pilih file PDF, lalu drag ke blank dokumen di Microsoft Word. Namun jika saat dibuka Microsoft Word, tampilannya secara full seperti ini. Kalian tekan tombol pada keyboard. Windows plus tanda panah kiri atau kanan. Jika sudah, pilih file PDF-nya dan drag ke blank dokumen di Microsoft Word. Maka secara otomatis akan terbuka di Microsoft Word, tabel dari file PDF. Selanjutnya kalian copy tabel tersebut. Caranya, blok seluruh tabel, bisa pilih tanda plus yang ada di pojok kiri atas tabel. Atau blok dari atas sampai bawah. Jika sudah di blok, klik kanan lalu pilih copy. Kemudian buka Excel, lalu klik kanan, paste. Maka tabel PDF sudah terkopi secara benar ke Excel. Selanjutnya kalian rapihkan, dan bisa memilih bentuk tabel yang sudah tersedia yang kalian inginkan. Sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Like dan subscribe, jika kalian suka video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.